Nah, arti dari Anda bukan peserta seleksi kompetensi tahap 1, ini apa? Ini artinya, teman-teman, ini tidak berhak untuk ikut tes tahap 1. Baiklah, sobat-sobat-sobanya, di sini banyak sekali teman-teman yang bertanya pada kolom komentar, yaitu ketika teman-teman masuk ke pencarian data untuk mengetahui tempat uji kompetensi atau untuk pelamar ASN P3K Guru, di sini teman-teman ada yang bertuliskan seperti ini, Anda bukan peserta seleksi kompetensi tahap 1. Kira-kira bagaimanakah penjelasannya, teman-teman? Dikarenakan di sini yang bertuliskan Anda bukan peserta seleksi kompetensi 1, ini adalah rata-rata dari teman-teman, ada yang dari guru honorer sekolah swasta, kemudian ada yang bahkan guru honorer kategori 2, ada yang dari sekolah negeri, lulusan PPK, dan lain sebagainya. Kira-kira penjelasannya bagaimana kita akan melakukan praktek langsung, teman-teman, untuk masuk ke akun beberapa kawan kita sebagai percobaan. Silahkan simak penjelasan ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, supaya nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, disini kita siapkan dua akun sobat kita ya. Nah disini kita siapkan dua akun sobat kita, untuk akun yang pertama, ini adalah akun dari kawan kita, kartu ujian dari teman kita yang mana ini adalah guru honorer di sekolah negeri teman-teman, guru honorer di sekolah negeri, yang mana mengunci formasi di sekolah induknya. Kemudian untuk yang kedua, disini sudah kita siapkan yaitu kartu peserta ujian dari kawan kita, yang mana beliau ini adalah guru honorer di sekolah swasta ya. Disini kita bisa lihat bersama teman-teman perbedaannya, kalau misalkan guru honorer di sekolah negeri dan mengunci formasi, disini lokasi formasinya ini adalah SD-nya sudah tertera. Kemudian formasi jabatan yang dilamar disini sudah ada teman-teman, ya kan? Kemudian untuk yang sekolah swasta, disini untuk lokasi formasi masih kosong, formasi jabatan masih kosong, lokasi ujian juga masih kosong. Untuk lokasi ujian ini memang masih kosong untuk sampai detik ini, di akun SSCISN belum dilakukan migrasi teman-teman. Oke, disini kita akan melakukan cek dari kedua akun ini sebelum nanti kita bahas bersama terkait tentang Anda belum termasuk dalam seleksi P3K tahap 1. Termasuk teman-teman yang juga bertanya-tanya, padahal guru honorer di sekolah negeri, terus kemudian mengunci formasi, tapi kenapa teman-teman itu kok dinyatakan tidak ikut dalam tes tahap 1. Baiklah, semuanya disini kita perlukan untuk mengecek, kita diperlukan untuk mengecek ini yang kita perlukan, yang pertama ini adalah NIC ya, nomor induk kepedudukan, ya kan? Kemudian yang kedua, yang kedua ini adalah kita masukkan nomor peserta, nomor peserta disini ada tanda strip atau spasi, ini kita hilangkan teman-teman. Baiklah, sekarang kita otw ya, let's go. Baiklah, semuanya untuk mengecek, disini kita masuk ke situs ini teman-teman, ini adalah situs turunan dari guru p3k.gp.go.id untuk melihat tuk ya, nah ini kita masuk ke sini, http.2-2118.98.166.67, garis miring pelamar underscore p3k garis miring, kemudian setelah itu kita enter, nah maka kita akan masuk pada bagian ini teman-teman, oke, ini kita siapkan untuk yang pertama, ini kita masukkan NIC, untuk mengecek ya, masukkan NIC dan nomor peserta dari teman kita yang di guru honorer di sekolah negeri ya, oke disini NIC kita sudah masukkan, sekarang kita masukkan nomor peserta, nah teman-teman disini untuk nomor peserta, disini spasi atau strip ini kita hilangkan, nah kita hilangkan, kemudian setelah itu kita cari, kita masukkan NIC dan nomor peserta tanpa spasi dan juga tanpa apa itu, tanpa ini ya, tanpa strip, ini nanti kita cari, oh iya perlu saya informasikan untuk yang disini nanti isinya sama teman-teman, dengan menu baru pada guru P3K, nah disini pada guru P3K nanti ini adalah hasil yang sama ya, ketika teman-teman masuk disini, karena sampai saat ini kayaknya belum bisa diakses teman-teman, untuk yang disini, nah ini belum bisa diakses, ini kita bisa melihat disini, nah disini setelah kita masukkan NIC dan juga nomor peserta, ini adalah contoh dari teman-teman kita yang guru honorer sekolah negeri, maka kita klik cari, nah disini sudah muncul teman-teman, untuk NIC sekian, nomor peserta sekian, namanya ini, kemudian tanggal ujiannya ini tanggal 15 ya, nah ini tanggal 15, kemudian provinsinya ini, kabupaten ini, kemudian untuk lokasi disini juga sudah ada, untuk lokasi ujian ini ya, untuk tempat uji kompetensi ini adalah SMAN Satu Ngawi, demikian, nah ini teman-teman, ini contoh dari teman-teman guru honorer di sekolah negeri, ini seperti ini seharusnya, kalau misalkan nanti teman-teman merasa di guru honorer sekolah negeri, akan tetapi kok tidak muncul, artinya teman-teman ini dinyatakan bukan peserta seleksi tahap 1, maka nanti kita akan berikan penjelasan, berdasarkan pada ketentuan tes tahap 1, yang dirilis oleh KEMDIPU Tristek teman-teman, oke kita lanjutkan untuk yang kedua ya, nah disini kita copy URL-nya saja, nah ini kita copy, kemudian kita masuk tab baru, disini kita pastikan, kemudian kita enter, nah disini berikutnya kita masukkan, nick dan nomor peserta teman kita yang guru honor sekolah swasta, oke kita masukkan nick, kemudian masukkan nomor peserta, nomor peserta ujian ya, dari kartu ujian, disini kita hilangkan strip-nya, oke, kemudian kita klik cari, nah ini teman-teman hasilnya ya, Anda bukan peserta seleksi kompetensi tahap 1, nah arti dari Anda bukan peserta seleksi kompetensi tahap 1, ini apa, ini artinya teman-teman ini tidak berhak untuk ikut tes tahap 1, untuk seleksi P3K guru tahun 2021 ini, nah disini kita perlu ketahui teman-teman, untuk yang bisa ikut tes tahap 1, ini adalah dari teman-teman guru honorer sekolah negeri, dan juga guru honor, dari tenaga honorer kategori 2 ya, yang mana disana nanti bisa ikut tes tahap 1, kemudian kalau misalkan teman-teman menemukan yang seperti ini, ini artinya nanti teman-teman, ini dari sekolah swasta, lulusan PPG, atau dari sekolah negeri, dan juga K2 yang tidak bisa masuk tes tahap 1, karena teman-teman tidak melakukan riset pendaftaran, maka disini teman-teman, nanti ikut tesnya itu tahap 2 ya, jadi teman-teman jangan khawatir, disini ada tulisan Anda bukan peserta seleksi kompetensi tahap 1, ini jangan patah semangat, teman-teman nanti bisa ikut tes yang tahap 2, nah selanjutnya kita jawab terkait tentang guru honorer di sekolah negeri dan K2, mengunci formasi, akan tetapi kok ada tulisan Anda bukan peserta seleksi kompetensi tahap 1, nah disini kita buka surat edaran terbaru dari KEMDIKPU teman-teman, yang menjadi dasar hukum pembahasan kita ini, nah ini teman-teman terkait tentang ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 1, pengumuman dari KEMDIKPUTRISTEK nomor 5001, garis miring B, garis miring GT, titik 01, titik 00 tahun 2021, maka disini kita bisa pastikan disini untuk cek ya, nah ini, peserta dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 1, beserta lokasi dan waktu pelaksanaan diumumkan tanggal 9 September, pada laman ini, ini adalah tadi kita menggunakan URL turunannya, kemudian dan dapat lihat di akun SSCASN, namun ketika kita lihat di akun SSCASN, ini belum termigrasi teman-teman, ini masih menunggu proses, dan yang kedua, peserta yang tidak terdapat keterangan lokasi dan waktu seleksi kompetensi tahap 1, ada tulisan Anda dinyatakan belum peserta seleksi tahap 1, ini tidak bisa ikut tes tahap 1, disebabkan teman-teman yang pertama, guru yang mengajar di sekolah swasta, kalau ini pasti ya, guru honorer di sekolah swasta dan juga lulusan PPG, ini memang nanti ikutnya tes tahap 2 teman-teman, kemudian bagi teman-teman yang guru honorer di sekolah negeri ataupun K2, baik itu ada formasi di sekolah induk ataupun tidak, ini jawabannya adalah yang bagian C ini, mengatakan ketiga, ini peserta yang tidak memilih formasi di sekolah induk, walaupun terdapat formasi yang linier, jadi kasusnya misalkan teman-teman di sekolah induknya itu sebenarnya ada formasi, tapi karena mungkin teman-teman takut saingannya banyak, maka mencari sekolah lain untuk mendaftar di sana, itu teman-teman dipastikan tidak bisa ikut tes tahap 1. Kemudian yang D, peserta yang tidak terdapat formasi di sekolah induk dan tidak ada formasi kosong di sekolah lain, ini juga tidak bisa, artinya misalkan teman-teman mendaftar di sekolah sendiri tidak ada, mendaftar di sekolah lain awalnya kosong, tapi ternyata ada guru honorer yang daftarnya telat, dan teman-teman tidak melakukan riset pendaftaran ya, ini dipastikan ikut tes tahap 1, teman-teman tidak bisa ikut tes tahap, maaf, ikut tes tahap 2 ya, tidak bisa ikut tes tahap 1. Oke, demikian.